Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Udah menjelang sore ya Udah jam setengah tiga nih Nah kita jumpa lagi dengan saya Dr. Andi Nusawarta Saya berkecimpung di Orthopedic Sport Jadi Kali ini Saya ingin membahas Satu hal Ya kaitannya dengan Empat langkah Tapi khusus yang saya Akan bahas kali ini Yaitu mengenai Mengapa Harus latihan Beban, mengapa kita harus Latihan otot Nah ini kan kaitannya dengan Empat langkah yang pernah Saya jelaskan sebelumnya Tentang bagaimana Kita menghadapi Kondisi pandemik Sekarang ini Nah ibaratnya Ibarat katanya Bagaimana kita bisa Ya kalau kita tidak Mau melawan covid Kita harus bisa berdampingan Dengan Kondisi Apa namanya Adanya pandemik covid-19 Jadi kita harus menganggap dia Ada di sekitar kita Kita tidak usah ketakutan Tidak usah was-was Dan Kalaupun Kalaupun kita Terkena Ya kita hanya Akan Berdapat ringan Atau malah Cenderung Orang ingin Setelahkan kita OTG Atau hanya Tanpa gejala Nah kali ini Saya akan membahas Mengenai Olahraga Jadi mengapa Kita harus latihan beban Atau wake training Jadi kita Apa namanya Banyak melakukan Olahraga Tapi olahraga yang kita lakukan Itu adalah Latihan kardio Tapi tidak melakukan Latihan beban Nah Latihan otot ini Penting sekali Jadi semakin Usia kita lanjut Jadi khususnya Di atas 50 tahun Nah Latihan otot ini Sudah kewajiban Harus dilakukan Nah Jadi jangan pernah berpikir Bahwa latihan otot itu Buat Yang muda Nah yang muda itu Apa namanya Melatihan otot itu Biasa Nah artinya Yang mungkin Yang muda-muda ini Bukan sekedar latihan saja Tapi memang Mau membuat estetik Mau membuat tubuhnya indah Cantik kelihatan Padahal cowok Dibilang cantik Karena ototnya Bagus Nah tapi Kalau orang tua Itu harus melakukan Karena itu Sudah kepada fungsi Nah seperti kita tahu Bahwa Apabila kita tidak Latihan otot Maka tulang itu Pasti jadi lemah Nah yang harus kita Hindari adalah Osteosarkopenia Nah Jadi Kita mencegah Masa otot kita kurang Supaya tidak terjadi Apa namanya Kekuatan tulang Kita berkurang Jadi hubungannya Antara masa otot Dan tulang itu Saling kait mengait Nah jadi kita akan Mencegah yang dikatakan Osteosarkopenia Jadi sarkopenia itu Dimana masa tulang Masa otot kita berkurang Nah sedangkan Osteopenia adalah Dimana Kekuatan Tulang kita berkurang Nah Jadi dengan latihan otot Kita akan membuat Otot kita kuat Dan otomatis Membuat Tulang kita juga kuat Nah jadi Itu tujuannya Jadi Jadi teman-teman Atau Sejawat yang punya orang tua Harus Memberikan Masukan Kepada Orang tuanya Atau Keluarganya Bahwa latihan otot itu Harus dilakukan Nah jadi Apalagi kalau Yang sejawat Teman-teman yang sudah usianya Mulai 40 42 tahun Berarti bukan buat orang lain Tapi buat diri sendiri Nah Jadi Seperti kita tahu Bahwa 400 Lebih Itu Ada otot Di rangka kita 400 lebih Otot rangka kita Itu yang harus dilatih Diperkuat Nah kemudian Hal-hal lain yang perlu diperhatikan Adalah Di usia 40 tahun Nah jadi di usia 40 tahun itu Otot Akan menyusut Dengan sendirinya 1% Nah jadi setiap tahun Otot itu akan Berkurang Atau menyusut 1% Jadi bisa kita bayangkan Bahwa Otot kita itu akan Lama-lama habis Tipis Tipis Dan seterusnya Nah jadi bisa kita bayangkan Kalau kita punya orang tua yang tidak pernah latihan otot Dia akan terkena 3F Nah 3F itu Yang pertama itu Frail Jadi Rapuh Kemudian Fall Jatuh Kemudian 3 Fraktur Jadi orang yang Tidak punya otot Nah terutama yang Sudah di atas 40 tahun Itu Dia akan Mengalami Kerapuhan Dan mudah jatuh Nah dan ketika jatuh Dia akan Mudah patah Nah praktur Jadi pasti Teman-teman sudah sering melihat Orang tua Tumat terpleset Terpleset aja di kamar mandi Sudah patah Dan harus kita ingat Mencegah itu jauh lebih baik Daripada mengobati Karena kalau kita sudah melakukan operasi Pada orang tua Itu Kira-kira 50% Dari fungsinya itu sudah tidak kembali Nah jadi dia sudah kehilangan Kurang lebih 50% fungsinya Setelah di operasi Nah jadi kalau Ingin hidup sehat Jadi buat Lansia Yang ingin melihat cucunya Ingin melihat Anaknya Lebih Apa namanya Istrianya Lebih Lebih lama Bersama anak dan cucu Jadi mungkin ingin melihat cucunya wisuda Itu bisa Hidup sehat tapi Nah ini Jangan Tetap hidup tapi tidak sehat Apalagi KKN KKN itu istilahnya Istilah saya itu Kanan-kiri Nuntun Jadi kita punya kakek Punya nenek Usianya panjang Tapi Dituntun Kanan-kiri Anaknya nuntun Nah jadi itu pentingnya Melatih otot Jadi Seperti halnya kita sekarang Kondisi pandemi kini Saya menceritakan sedikit Kita kan disuruh melakukan prokes Nah jadi kita akan melakukan prokes Jadi kita disuruh pakai masker tuh Kita disuruh pakai masker Kita disuruh Menjalankan protokol kesehatan Nah latihan otot itu Ibaratnya pakai masker Atau protokol kesehatan Dari dalam Nah jadi dalam tubuh Nah jadi kalau kita Umpamanya saya cerita sedikit Kalau ada orang sakit Yang tidak punya otot Yang terbentuk itu adalah Badai sitokain Sitokain stomp Nah jadi Kenapa banyak teman-teman kita Yang sakit Atau bahkan meninggal Karena yang terbentuk di dalam tubuhnya itu adalah Sitokain yang berlebihan Badai sitokain Nah Sedangkan Kalau kita melatih otot Otot kita yang banyak Yang muncul itu adalah Badai myokain Myokain stomp Nah jadi Kita punya Balat tentara perlindungan yang banyak Nah Kalau kita punya otot bagus Nah jadi kita Kalau otot kita bagus Kita sudah pakai prokes dari luar Pakai masker dari luar Kita dari dalam juga pakai masker Nah jadi dalam tubuh kita sudah ada prokes juga Yaitu otot kita Itulah yang disebut dengan Saya istilahkan Myokain stomp Nah jadi kita banyak Melatih otot banyak Nah menyebabkan Myokain kita banyak Jadi yang melindungi kita banyak Dari dalam Tapi kalau lemak kita yang banyak Ketika kita sakit Ketika kita terkena covid Nah bila anda terkena covid Yang muncul itu adalah Terbentuknya Sitokain berlebihan Atau sitokain stomp Orang istilahkan Nah itu makanya Banyak yang sakit Dan dirawat Bahkan Bisa sampai meninggal Nah saya Apa namanya Beberapa Minggu yang lalu Saya kehilangan sahabat saya Kebetulan dia gemuk Sehingga dia Mengalami Apa namanya Badai sitokain Nah itu tadi Jadi Jadi banyak sekali manfaatnya Untuk terutama yang Saya anjurkan Di atas 40 tahun Jangan pernah Tidak atau tidak mau Melakukan latihan otot Itu penting banget Nah kemudian yang Perlu juga saya Saya ceritakan Apalagi yang punya Riwayat diabetes Punya penyakit gula Nah Anda dengan latihan otot Maka gula Yang anda makan Atau gula yang berlebihan Di dalam tubuh Itu akan mudah dibakar Dengan latihan otot Nah Jadi Gula yang berlebihan itu Justru Dengan latihan otot Akan mudah dibakar Jadi anda yang suka makan Suka kuliner Tidak usah khawatir Nah Dengan latihan otot Anda bisa Membakar gula Yang berlebihan Di dalam tubuh Jadi anda juga terhindar Dari Penyakit Metabolik Penyakit endokrin Seperti diabetes Melitus Nah dan ingat loh Ini bukan Rananya laki-laki aja Perempuan juga Jadi jangan bilang Latihan otot Untuk laki-laki aja Bukan Jadi laki-laki Dan perempuan Harus latihan otot Nah Dan jangan khawatir Wanita tidak akan Seperti laki-laki Jadi kalau wanita Latihan otot Terus jadi besar Ototnya Tidak Jadi perempuan itu Tidak cenderung Seperti laki-laki Bahwa dia akan Berbentuk Tidak Perempuan Sangat sulit Ototnya terbentuk Tapi dengan latihan Yang muncul Yang didapatkan adalah Kekuatan Itu yang kita harapkan Jadi latihan otot itu Bukan ingin Membesarkan otot Bukan Tapi yang kita harapkan Adalah kekuatan Nah Jadi Selain otot kita itu Ada dan kuat Itu yang penting Nah Kita jadi Pada perempuan Jangan khawatir Jadi jangan kira Terus jantih jadi Apa badannya besar-besar Begitu Enggak Otot itu Pada perempuan Itu tidak terlihat Tapi bisa teraba Nah Coba anda yang Latihan otot perempuan Pasti bisa meraba ototnya Tapi kalau anda tidak pernah Latihan yang teraba itu Lemak Bukan otot Ada orang Beratnya sama Sama-sama 90 kilo Nah Tapi yang 1 90 kilo Beratnya dengan lemak Fat Tapi yang 1 90 kilo Beratnya karena otot Nah Itu bedanya Jadi anda yang beratnya sama Belum tentu Kualitasnya sama Gitu Jadi memang Latihan otot ini Penting sekali Jadi Mari kita Apa namanya Tidak khawatir Dengan Kondisi pandemik ini Kita buat Tentara kita kuat Jadi kita Prokes dari luar jalan Prokes kita juga Dari dalam jalan Nah Jadi kita Apa namanya Membentuk Otot yang kuat Supaya Mayokain kita juga banyak Sehingga kita bisa Membentuk Mayokain stone Kita pakai masker Dari dalam Dan dari luar Jadi itu Apa namanya Mampaat yang Bisa kita Try Nah kemudian juga Saya ingin sedikit Menyampaikan Ada beberapa catatan Yang Saya buat Ini juga perlu Saya sampaikan Ini ada sedikit Pada Nah ini Yang perlu Kita Sampaikan Yang perlu Saya sampaikan Pada ini Yaitu Seringkali kita Ke Kedokter Nah jadi kita Kalau kadang-kadang itu Membawa orang tua kita Atau kita sendiri Yang kedokter Karena kita Udah Usia di atas 40 tahun Disuruh Ya Olahraganya Jalan kaki aja Olahraganya Olahraganya cukup Jogging aja Nggak usah Macam-macam deh Kan anda sudah tua Nah Pernyataan-percantan Begini Yang banyak Didapatkan Di dalam Masyarakat Ini Salam Sangat Karena Apabila kita Cuma Olahraga jalan Olahraga Jogging Yang kita dapatkan Itu latihan Kardio Kita Tidak pernah Melatih otot Dengan jalan Kaki Nah Yang kita butuhkan adalah Mau melatih otot Nah Bagaimana anda Mau melawan Sarkopenia Osteopenia Kalau tidak melatih otot Bagaimana anda Mau hidup panjang Dengan Kekuatan otot Dan tidak dituntun Di usia tua Kalau tidak melatih otot Dan bagaimana Anda ingin Melawan Pandemik ini Kalau tidak melatih otot Nah Jadi Saya Sampaikan sekali lagi Bahwa Usia tua Itu Bukan Artinya kelemahan Nah Tapi usia tua itu Adalah usia Dimana kita harus Justru Lebih fokus Kepada latihan Beban Dan bukan Bukan lagi Apa namanya Latihan beban itu Sebagai Suatu hal yang aneh Tapi Itu adalah Suatu hal yang Lumrah Dan harus kita lakukan Nah Jadi jangan pernah mendengar Bahwa orang tua itu Sudah lemah Tidak bisa Ngapain Jangan Tapi orang tua itu Adalah Dimana kita Makin harus Fokus Menjaga diri Dan melatih diri Itu Itu apa namanya Pesan saya Di IG Live kali ini Nah Dan Buat teman-teman yang Ikut IG Live Mungkin bisa Menceritakan Menyampaikan kepada Saudara Orang tua Atau keluarga Supaya Jangan lupa melatih otot Nah Sekian Dan Tetap Waspada Tetap Jaga prokes Sampai jumpa Di IG Live Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Terima kasih